Oke Maksud saya tadi biar lebih Ini Biar lebih kalian gak capek Ngelihat di laptop gitu Oke Kita mulai ya Kita masuk topik baru Setelah kemarin kita Menyelesaikan Topik Destilasi ya Sekarang kita masuk ke topik Extraksi Separation by extraction Separation by extraction Nah kalian lihat disini Ada gambar ya Ini kan dia funnel Namanya extraction funnel ya Nah extraction funnel Nah di extraction funnel ini Setiap funnel ini Kalian lihat ada dua fasa Nah jadi kalau tadinya Destilasi itu pemisahan Berdasarkan titik didi Ya Extraksi ini kalau kalian lihat Dia pemisahan Berdasarkan fasa Nah jadi Di bawah ini Ada Yang warna merah Kuning Kijau Biru Hitam ini Ini kita sebut Sebagai aqueous solution Ya Sementara yang di atas Yang warna clear Yang tidak berwarna Yang bening Itu kita namakan Organic solvent Nah jadi Kalau kita misalnya punya Air dengan Organic solvent Kalau di Extraksi itu Dia jadinya Terpisah Nah ini pemisahan Berdasarkan fasa Bisa juga Nanti karena Perbedaan Berat jenis Ya Perbedaan Berat jenis Antara Sample yang Dipisahkan Ini dia Organic solvent Dengan Aqueous solution Oke Nah Jadi Ini dia Kita punya Ini kita punya Pewarna makanan Ya Food dice Kita Larutkan Kedalam air Ya Nah ini yang terjadi Dia Kalau kalian lihat Dia pelan-pelan Ya Pelan-pelan Gak langsung Bercampur Dia Nah tapi Dia pelan-pelan Ada yang Jatuh ke bawah Dia gini Seperti Tapi kalau Kalian lihat Tidak ada yang Ke atas Ya Dia selalu Yang disini Artinya Berarti memang Food dice Itu Lebih suka Ke air Dibandingkan Ke Pelarut Organic Ya Nah Itu salah satu Contoh Contoh kedua Ada bermacam-macam Contoh Ini ya Jadi kalau kita Punya padatan Lalu Misalnya Kita Letakkan Kita letakkan Padatan tersebut Di Air yang Mendidih Gitu ya Nah biasanya kan Ada komponen-komponen Itu yang dia Jadinya Larut ke air Contohnya apa Teh Ya Kalau kita Punya Teh Ya kan Kita Panaskan Air Tadinya air Kita warna Bening Begitu kita Masukkan Bubuk Teh Itu Airnya Berubah Menjadi Merah Nah itu Merupakan Proses Ekstraksi Yang ada Dalam kehidupan Sehari-hari Nah atau Juga Misalnya Kalau Kalian Punya Kalau Kalian Mau Buat Roti Kue Misalnya Kalian Supaya Wangi Kalian Kasih Vanili Vanila Vanili Nah itu Vanili Itu kan sebenarnya Ekstrak Ekstrak Dari Tanamannya Nah ini Juga ada Bermacam-macam Contoh Ekstrak Ekstrak Ini Hasilnya Dari Ekstraksi Juga Nah contohnya Ada Almond Ekstrak Peppermint Ekstrak Pure Lemon Ekstrak Jadi kalian Misalnya Membuat kue Tidak perlu Misalnya Kalau Kalian Mau ada Wangi Jeruk Gak perlu Misalnya Kalian Ambil Langsung Jeruk Kalian Beli Bumbu Bumbu Seperti Ini Yang Merupakan Hasil Ekstrak Dari Jeruk Sehingga Kalau Kalian Campurkan Di Adonan Kue Kalian Kue Kalian Jadinya Berwangi Jeruk Ini Berarti Adalah Ekstrak Nah Yang Lain Juga Adalah Contohnya Ini Daun Kering Kalau Ada Air Lama-lama Airnya Itu Juga Bisa Mengekstrak Komponen-komponen Yang ada Di daun Kering Ini Jadi Banyak Sebenarnya Berarti Ekstraksi Itu Tidak Hanya Kita Lihat Di Lab Tapi Di Kehidupan Sehari Hari Pun Kita Sudah Bisa Lihat Nah Ini Contohnya Tadi Saya Sudah Bilang Kalau Kita Punya Teh Teh Yang Dalam Kertas Kita Masukkan Ke Dalam Air Panas Nah Itu Nanti Tehnya Itu Lama-lama Airnya Itu Berubah Menjadi Warna Merah Nah Itu Proses Ekstraksi Yang Paling Sederhana Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Ya Oke Did I need Ya Kita lanjut Ada Ada Contoh Ekstraksi Proses Ekstraksi Yang Lain Adalah Kalau Misalnya Kalian Pergi Ke Kalau Kalian Misalnya Pergi Ke Coffee Shop Gitu Ya Ke Cafe Nah Itu Ada Nanti Jenis Kopi Yang Disebut Decafenated Coffee Jadi Kopi Tapi Nggak ada Cafe Nah Jadi Proses Pembuatan Decafenated Coffee Itu Adalah Sebenarnya Proses Ekstraksi Kenapa Karena Berarti Sebenarnya Kalau kita Beli kopi Yang mau Kita mau Itu Cafein Tapi Rupanya Ada Berapa Orang Yang Tidak Tahan Dengan Cafein Tapi Masih Mau Meminum Minuman Aroma Kopi Jadi Yang Mereka Kerjakan Di sini Si Cafein Itu Diekstraksi Nah Diekstraksinya Dengan Memakai Proses Diagram Ini Nah Ini Kalau Tadi Teh Ya Itu Secara Sederhana Kita Mengekstraksi Komponen Dari Daun Teh Ke Minuman Kita Nah Untuk Mengekstraks Coffee Dari Dari Coffee Bean Dari Biti Kopi Supaya Tidak Ada Lagi Cafein Nah Itu Prosesnya Cukup Rumit Jadi Kalian Bisa Lihat Di sini Ini Biji Kopinya Biji Kopinya Ini Diletakkan Dalam Kontainer Yang Mengandung Liquid CO2 Nah Artinya Kalau Dia Mengandung Liquid CO2 Artinya Prosesnya Sangat-sangat Dingin Karena Liquid CO2 Itu Dia Membuat Temperatur Jatuh Makanya Kita Sebut Di sini Super Critical Carbon Dioxide Nah Lalu Si Biji Kopi Ini Setelah Dia Dimasukkan Kedalam Kontainer Yang Mengandung CO2 Liquid CO2 Dia Dipindahkan Ke Kontainer Yang Ada Liquid CO2 Yang Dia Dengan Tekanan Tertentu Tekanan Tertentu Nah Setelah Proses Ini Ini kan Ini kan Berarti Dia CO2 Keluar Kesini Tapi CO2 Sudah Mengandung Kafein Sudah Mengandung Kafein Dan Akhirnya Kafein Itu Bisa Dipisahkan Di sini Ini Pure Kafein Nah Sementara Biji Yang Sudah Tidak Mengandung Kafein Sudah Dipisahkan Di sini Nah Makanya Prosesnya Ini Cukup Mahal Makanya Kalau Kalian Pergi Ke Coffee Shop Lalu Kalian Misalnya Membeli Decavenated Coffee Nah Itu Biasanya Cukup Mahal Mahal Jadi Kenapa Karena Prosesnya Rumit Membutuhkan Liquid CO2 Nah Liquid CO2 Ini Merupakan Bahan Yang Mahal Bahannya Bahannya Mahal Karena Karena CO2 Itu Umumnya Dalam Bentuk Gas Supaya Dia Bisa Berubah Kedalam Bentuk Liquid Nah Itu Biasanya Tekanannya Harus Diatur Segala Macam Nah Ini Kalian Bisa Lihat Ini Ada Tekanan Berarti Tekanannya Harus Rendah Ketika Tekanan Rendah Kan Harus Membutuhkan Pompa Yang Cukup Rumit Nah Ini Kalau Kalian Lihat Prosesnya Itu 7 hari 7 Day Proses Jadi Decavenated Ini Merupakan Proses Ekstraksi Yang Rumit Beda Dengan Ketika Kita Membuat Teh Kalau Teh Itu Merupakan Proses Ekstraksi Yang Sederhana Jadi Disini Kita Bisa Lihat Proses Ekstraksi Ini Bisa Dari Yang Sederhana Yang Kita Lihat Sehari Hari Bisa Juga Dari Segi Rumit Karena Menggunakan Liquid CO2 Dan Menggunakan Alat-alat Dengan Pompa Tertentu Nah Ini Juga Ada Esens Esens Esen Dari Almond Esens Dari Peppermint Esen Dari Lemon Nah Ini Semua Untuk Mendapatkan Esens Ini Dibutuh Membutuhkan Proses Ekstraksi Juga Jadi Makanya Kalau Kalian Saya bilang Tadi Kalau Misalnya Mau Mau Bikin Kue Kue Yang Ada Hin Almond Nggak Perlu Kalian Cari Almond Lalu Kalian Gerus Nggak Cukup Aja Beli Esens Ini Mungkin Entah Satu Tispun Kalian Letakkan Di Adonan Kalian Nah Itu Nanti Adonan Kalian Sudah Ada Rasa Almond Jadi Ini Di Ekstraksi Dengan Melalui Tumbuhannya Langsung Menggunakan Alkohol Tentunya Tentunya Alkoholnya Nggak Boleh Alkohol Yang Beracun Tapi Alkohol Yang Bisa Nantinya Akan Alkoholnya Itu Juga Akan Diremove Akhirnya Diremove Supaya Dia Tidak Mengandung Alkohol Lagi Nah Nah Ini Skematiknya Nah Jadi Liquid Extraksi Liquid Extraction Nah Larutan Nah Ini Bagaimana Kalau Kita Punya Larutan Dengan Larutan Nah Jadi Misalnya Kita Punya Disini Ada Jat Terlarut Dengan Pelarutnya Ini Yang Bulet-bulet Ini Jat Terlarut Nah Kita Mau Memisahkan Jat Terlarut Ini Dengan Dari Pelarutnya Nah Caranya Bagaimana Kita Harus Menambahkan Larutan Yang Tidak Tidak Akan Bisa Bercampur Dengan Pelarut Yang Original Jadi Ini Kan Ada Yang Warna Ijuan Kita Harus Taruhkan Pelarut Disini Yang Dia Tidak Bisa Bercampur Dengan Yang Pelarut Ijau Nah Lalu Setelah Kita Campurkan Immisible Solven Kita Kocok Kocok Gini Kita Aduk Aduk Nah Mungkin Kalian Harus Balikkan Jangan Lupa Kalian Tutup Ini Di Atas Kalian Balikkan Kalian Buka Kerannya Sehingga Nanti Akan Ada Gas Yang Keluar Kalian Pernah Nggak Melakukan Ekstraksi Sudah Pernah Belum Pernah Mem Ada Nggak Gas Biasanya Yang Keluar Kalian Keluarkan Gas Dulu Nggak Ketika Kalian Aduk Gitu Kan Ada Mem Kalian Aduk Kalian Tutup Atasnya Kalian Balikkan Kalian Buka Kerannya Sehingga Gasnya Keluar Tutup Kerannya Lagi Baru Kalian Balikkan Nah Prosesnya Itu Harus Kalian Lakukan Berulang Ulang Benar Nggak Bisa Sekali Sampai Akhirnya Kalian Tunggu Sebentar Sudah Terpisah Fasenya Nah Dengan Harapan Yang Ini Sudah Berpindah Ke Atas Nah Lalu Kalian Buka Kerannya Disini Nah Ini Keluar Ya kan Nah Nanti Bisa Lagi Kalian Kalian Lakukan Lagi Tiga Kali Nah Nanti Ada Contoh Contoh Dimana Setelah Perhitungan Kita Bisa Lihat Bahwa Setelah Tiga Kali Bisa Kita Kerjakan Ya Oke Oke Nah Nah Ini berarti Prinsip Dari Ekstraksi Ini Kita Memindahkan Ya Senyawa Senyawa Dari Satu Cairan Ke Cairan Lain Nah Ini Syarat Dia bisa Berpindah Itu Ada Ada Namanya Kelarutan Ya Jadi Kita Harus Memindahkan Artinya Kita Harus Pandai Memilih Larutan Yang Dia Lebih Suka Sijat Terlarut Itu Pindah Kelarutan Tersebut Nah Jadi Artinya Kita Harus Menggunakan Prinsip Like Dissolve Like Jadi Kalau Kita Tahu Misalnya Si Jat Terlarut Itu Yang Mau Kita Pisahkan Itu Non Polar Artinya Yang Kita Masukkan Itu Harus Pelarut Yang Non Polar Kita Masukkan Pelarut Yang Polar Kalau Kita Berarti Kan Otomatis Dia Nggak Akan Bisa Nah Jadi Berarti Disini Disini Kita Bisa Lihat Dia Pemilihan Pelarut Itu Penting Ya Nah Disini Ada Catatannya Kalau Misalnya Kalian Melarutkan Si teh Kedalam Air Panas Ya Nah Artinya Komponen Yang Di Dalam Teh Itu Merupakan Senyawa Polar Kenapa Karena Air Adalah Pelarut Polar Nah Si Komponen Itu Bisa Larut Dan Bercampur Pada Pelarut Air Ya Nah Jadi Ini Ini Yang Ini Ini Yang Kita Apakan Gitu Ini Ini Prinsipnya Ya Ini Prinsipnya Oke Udah Ini Udah Dicatat Belum Belum Dicatat Belum 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 Sendo Ya I I I I I I I Kalau sudah selesai bilang ya. Terima kasih. Kita masuk, berarti kan tadi apa intinya? Intinya adalah kelarutan dari jet tersebut. Jadi pada prinsipnya ekstraksi ini, pertama yang harus kita pikirkan adalah apakah kita harus menggunakan pelarut polar atau non-polar. Nah kedua, kita harus memikirkan bagaimana kelarutan si senyawa tersebut. Misalnya ketika kita mengaduk itu, sesudah mengaduk, nggak bisa langsung kita keluarkan yang di bawah. Kan di funnel itu kan ada bagian atas, ada bagian bawah. Nggak bisa kita keluarkan langsung yang bagian bawah. Jadi bagaimana caranya? Yang kita lakukan adalah kita biarkan dulu setelah kita aduk, kita keluarkan gasnya, kita aduk lagi, kita keluarkan gasnya, lalu kita biarkan dia di penopangnya. Biasanya ada besi yang ada lubangnya, nah kita bisa biarkan si funnel itu diam di situ dulu. Nah jadi di sini kita harus biarkan kedua larutan itu mengalami kesetimbangan. Jadi dia tenang dulu, setimbang dulu. Nah setelah itu kita akan tahu si senyawa kita itu akan naik ke atas atau dia tetap turun ke bawah. Nah tergantung senyawa kita itu apakah dia senyawa polar atau senyawa yang non-polar. Nah yang ke atas misalnya biasanya polar, yang bawah non-polar. Berarti kalau senyawa kita itu non-polar, nah dia berarti pergi ke pelarut yang non-polar. Atau kalau dia polar, dia akan pergi ke pelarut yang polar. Nah jadi dia tergantung jenis dari si senyawa tersebut. Oke, udah ini ya? Oke, nah sekarang kenapa kita pakai ekstraksi? Kalau titik didih kemarin kan kita sebutkan, karena memang campuran tersebut ada perbedaan titik didih. Nah jadi bisa kita pisahkan dengan memakai destilasi. Nah lalu kalau ekstraksi kenapa? Karena ekstraksi ini sebenarnya lebih gampang digunakan untuk mengisolasi senyawa-senyawa yang ada dari tanaman. Yang ada dari tanaman. Nah jadi biasanya kalau misalnya ekstraksi itu artinya kita punya senyawa-senyawa yang tidak tahan suhu tinggi. Karena biasanya kan kalau bahan-bahan senyawa-senyawa yang dari tanaman itu, dia akan gampang terdekomposisi pada suhu tinggi. Nah jadi kita harus menggunakan ekstraksi. Nah lalu kalau ekstraksi, dengan ekstraksi kan kita akan dengan gampang misalnya memilih kepolaran dari si pelarut yang akan digunakan untuk mengambil, mengekstraksi senyawa tersebut. Nah lagian biasanya kalau misalnya untuk mengisolasi senyawa dari tanaman itu, yang kita butuhkan itu adalah pelarut polar. Pelarut polar atau pelarut non-polar. Nah dengan proses ekstraksi ini akan lebih mudah. Jadi umumnya memang ekstraksi itu digunakan untuk mengisolasi jad-jat yang ada dalam tanaman. Nah jad-jat itu sensitif dengan suhu. Jadi artinya dia tidak akan bisa dipisahkan dengan memakai destilasi. Karena destilasi itu menggunakan suhu tinggi. Nah lagi ya, ditambah lagi biasanya si senyawa ini akan lebih gampang larut di pelarut. Jadi kita bisa memanipulasi pelarutnya. Jadi makanya karena itu ekstraksi yang paling gampang. sebentar ya, izin saya sebentar. Selesai ini? Selesai dicatat? Sudah? Selesai, men. Selesai, men. Selesai ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, contohnya kita punya si jeruk. Biasanya kalau misalnya kalian ada, kan pernah ada orange cake gitu ya. Cake yang rasanya orange. Nah, itu biasanya yang diambil itu dari kulitnya ini. Nah, ini harus hati-hati juga ngambil dari kulitnya ini. Karena ini kulitnya ini ada minyak. Nah, minyak kulit ini yang biasanya digunakan untuk ditaruh di kue sehingga dia rasanya rasa orange. Nah, jadi yang dilakukan adalah digerus ya kan. Nah, lalu si kulit ini direndam, direndam dalam pelarut. Nah, setelah direndam, ya, minyak-minyak yang ada di kulit ini akan terekstrak ke pelarut itu. Jadi ini yang digunakan adalah di klorometane pelarutnya. Ya, di klorometane. Terima kasih telah menonton! Selesai nih? Komen. Komen. Kalau sudah bilang ya. Sudah? Sudah, Mem. Ini contohnya ya. Jadi, orange kulit-kulit jeruk. Kita mau mengekstrak minyak, esensial oil yang ada pada kulit jeruk. Lalu, kita mengekstraknya ini dengan memakai deklorometane. Nah, berarti ini kalau kita memakai deklorometane untuk mengekstrak esensial oilnya, kita tidak memakai itu untuk makanan ya. Kita memakai itu bisa untuk misalnya parfum. Kan, kalian seringkan ada pewangi ruangan ya. Pewangi ruangan yang ada wangi jeruknya. Nah, itu biasanya memang diekstrak dari kulit jeruk seperti ini. Nah, ini orange oil ini, jadi minyak-minyak jeruk, minyak yang ada di kulit jeruk itu namanya limonene. Nah, dia 95% limonene. Nah, limonene ini dia strukturnya adalah nonpolar. Nah, jadi berarti kalau dia nonpolar, ada dua jenis pelarut yang bisa digunakan untuk mengekstrak si limonene ini. Yang pertama bisa pakai heksane, yang kedua bisa pakai diklorometane. Nah, jadi biasanya setelah diekstrak si orange oil ini bisa digunakan sebagai pewangi, bahkan untuk makanan. Jadi, makanya di sini biasanya sesudah diekstrak dengan menggunakan pelarut, pelarutnya itu harus bisa dihilangkan 100%. Supaya dia nggak beracun ya. Karena diklorometane bagaimanapun, pasti tidak bagus untuk tubuh. Nah, jadi biasanya nanti akan ada proses penghilangan si pelarut ini. Nah, jadi makanya sering kan kalau misalnya kita ada pembersih kaca. Pembersih kacanya wangi jeruk gitu. Atau misalnya kalian beli parfum gitu ya. Nah, parfumnya itu ada juga yang hints jeruknya dia gitu. Nah, jadi proses pengambilan si limonene ini kita memakai ekstraksi. Dan dia kita ketahui limonene ini adalah nonpolar. Struktur yang nonpolar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah? Sudah selesai? Nah, sekarang ini dia. Limonene itu. Ya, strukturnya seperti ini. Jadi dia punya cyclohexane namanya ya. Cyclohexane. Beda dengan benzene. Benzene itu kan dia ada, ada tiga ini rantai apa ini nggak. Ya, ada rantai. Pokoknya ada rantai tertutupnya. Nah, lalu ada di sini dua rantai. Inilah dia limonene. Nah, kalau kalian lihat di sini. Inilah dia GCMS. Dia pakai GCMS ya. Nah, di sini ada tujuh peak. Ya, tujuh peak ya. Nah, dari masing-masing peak itu. Ini yang paling banyak persennya. 5,664. Jadi, dari sini kita bisa tahu kalau. Berarti inilah dia limonene itu. Di sini. Yang lain ini kan agak-agak bisa kita abaikan karena dia 0,05 persen, 0,09 persen. Jadi, di bawah. Jadi, yang dominan ini. Berarti limonene itu ini dia. Setelah kita ekstraksi. Setelah kita ekstraksi. Terima kasih. Sampai contoh Bapak Nanti cuma dulu ngajar lagi Kenapa Itu berlaku Sama Sampai Sudah Sudah mulai Belum Belum Terima kasih Sudah Sudah Nah Oke Nah Ini itu tadi orange ya Orange Yang kedua itu Kita bisa memakai Mengekstraksi Mengekstraksi Ini dia Dari cengkeh Clothes itu kan cengkeh Nah Cengkeh itu juga Kalau kita ekstraksi Banyak Essential oilnya itu Yang Banyak manfaatnya Tidak hanya di Makanan Tapi di obat-obatan juga Ya Nah Bedanya disini Kalau kalian lihat Mengekstraksinya Dengan memakai Steam Distillation Nah jadi Tidak semua dia Pakai funnel ya Jadi Ekstraksi itu Bukan hanya yang Pakai funnel gitu Tapi Bisa berbagai cara Nah ini Dia bisa pakai Steam Destillation Artinya Berarti kan Si Si cengkehnya itu Direndam dengan pelarut Tertentu Lalu dipanaskan Dipanaskan Tapi pasti Pemanasannya Bukan suhu tinggi Ya Hanya sampai Ada sedikit Uap yang keluar Nah Sehingga Nanti pelan-pelan Kalau kalian lihat Ini kan Pelan-pelan Ada warnanya Disini Ya kan Nah jadi Airnya Terekstraksi Ini dia Steam Destillation Selamat menikmati Sudah 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 Lalu disini Kalau kalian lihat kan Ya Steam Destillation itu Tidak hanya disini ada Ya kan Nah tapi Ada sebagian uap Yang Kesini Nah ini dia Yang warna putih Nah warna putih itu dia seperti suspensi Nah si suspensi ini Ini kan Bisa diambil Ini hasil dari ekstraksi Si cengkeh ya Nah hasil dari si cengkeh itu Dia wanginya Yang wanginya Enak Lovely smelling ya Nah itu biasanya kan Kalau kalian punya Minyak angin Ya kan Minyak angin Kalau kalian pusing gitu Minyak angin Cium Aromatik ya Bau-bau Aromatik itu kan Jadinya Inilah bahannya Ya Ini dari Cengkeh Jadi ada tadi contohnya Dari Jari jeruk Ya kan Lalu ada contohnya Dari Cengkeh Ya Jeruk Dan jari Cengkeh Terima kasih Sudah Selesai Ini Sudah Selesai Biar kita lanjut Sudah 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 Oke Sekarang Ini kan kita kan Udah ada pake steam distillation Hasilnya seperti ini Nah setelah proses Seperti ini kita bisa Lanjutkan lagi dengan proses Dengan panel Biar apa? Biar Tadi kan ini mungkin Yang kita dapat ini Dia belum konsentrasi tinggi Masih banyak Komponen-komponen lain Yang ada di sini Jadi supaya kita bisa Lebih dapatkan minyak yang konsentrasi tinggi Kita masukkan Kedalam panel Lalu kita Kita ekstraksi dengan Senyawa organik Tapi Senyawa organiknya harus Titik didihnya rendah Kenapa? Supaya nanti Kita bisa menghilangkan Si Si pelarut organik tersebut Tanpa memanaskan tinggi Jadi Akhirnya nanti Sesudah itu kita dapatkanlah Essential oil Yang lebih Terkonsentrasi Ya Ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa menggunakan ekstraksi. Jadi ekstraksi itu juga bisa merupakan selective removal of komponen. Makanya kalau kalian bilang misalnya kami sudah bekerja di kimia organik. Nah sebenarnya yang kalian lihat di kimia organik, lab kimia organik sekarang itu masih belum begitu rumitnya. Biasanya prosesnya kan kita harus menentukan dulu apa starting pointnya, raw materialnya. Setelah kita lakukan reaksi, kita tes lagi apakah hasil reaksi kita itu sudah dapat produknya. Nah setelah kita tahu ada produknya, bagaimana apakah masih banyak impurity-nya. Nah kita harus pikirkan lagi bagaimana menghilangkan si impurity itu tanpa nantinya kita akan mendekomposisi produk kita. Nah jadi makanya proses sintesis, sintesis itu rumit. Terima kasih. 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 Sudah. Terima kasih. Sekarang ini workout-nya, workout-nya itu yang tadi saya sesudah proses sintesis, proses pemisahannya itu salah satunya adalah menggunakan eksklusi. Dengan menggunakan separatory panel Itulah istilah dari workup Workup itu kita mau mencoba menghilangkan Misalnya sisa-sisa raw material yang kita gunakan dalam proses sintesis Supaya produk yang kita dapat itu dia lebih murni Terima kasih Sudah? Ini kan tidak banyak yang ditulis ya Nah ini contohnya yang seperti apa Misalnya kita punya acetic acid dengan isopentanol sebagai raw material Lalu kita lakukan proses reflux Ini reflux kan ya Nah ketika kita lakukan proses reflux Nah reaksinya itu kita lakukan dalam kondisi asam Nah artinya si asam itu sebagai katalis selama satu jam Nah akhirnya proses itu akan menghasilkan isopentil acetat Nah isopentil acetat ini biasanya digunakan sebagai bahan pewangi pisang Jadi kalau misalnya ada kalian susu yang wangi pisang ya Atau misalnya ada sesuatu yang wangi pisang Nah itu biasanya ada isopentil acetate Nah jadi dia semacam ester Semacam ester jadi dia gugus fungsinya adalah ester Dan dia berwarna dia wangi pisang Nah dia terbentuk dari apa tadi? Acetic acid dengan isopentanol Yang dipanaskan selama satu jam dengan kondisi asam Nah si asam itu sebagai katalis Terima kasih Terima kasih Sudah ini? Sudah? Oke Sudah men Ini dia reaksinya Walaupun kita bukan pelajaran organik Tapi ada kaitannya dengan organik Nah ini acetic acid Ini acetic acid Ini isopentanol Nah H2SO4 ini sebagai katalis Nah inilah dia yang pewangi ester Nah ini kan ada ini kan Ester itu kan kalau ada ini keton dengan ininya Nah ini dia adalah ester ya Nah ester Si isopentil acetate Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah? Sudah? Belumnya Belumnya Sudah menikmati Sudah menikmati Oke Oke Nah Sesudah Selesai reaksi tadi ya kan Kita dapatlah isopentil acetate ya Nah sesudah dapat Baru kita masukkan ke dalam funnel ya Lalu dikocok ya Dikocok Nah dia Kita akan 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 terpisah ya Akan terpisah Kan tadi ada Ada asamnya kan Nah asamnya itu diharapkan Akan larut ke air Ya kan Nah asam Nah sementara Si isopentil acetate itu Akan larut ke Pelarut yang Less polar Ya Less polar Nah karena kan tadi Bagaimana cara kita mengeluarkan Kita gak mau ada asamnya Aduh soempatnya itu kan Si asamnya itu kan harus kita Hilangkan dalam si produk itu Ya kan Nah caranya kita ya Memakai ekstraksi Nah ekstraksi berarti Kita pakai air Satu 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 lagi Kita Pakai Pelarut Yang Tidak terlalu polar Jadi sehingga Si isopentil acetate itu Akan pindah ke Pelarut yang Less polar Ya Selamat menikmati Sudah Selesai selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita bisa lihat ya si katalis asam tadi lalu ada yang sebagian karboksilid acid karboksilid acid itu raw materialnya atau alkoholnya kan isopentanol tadi kan itu semua akan pindah ke air sementara si esternya itu kan organik nah dia akan pindah ke pelarut organiknya nah jadinya terpisah antara si produknya dengan katalis dan raw material yang masih belum bereaksi sepenuhnya nah jadi inilah dia prinsip dari ekstraksi jadi ekstraksi tidak hanya kita mengambil mengambil komponen-komponen organik dari tanaman tapi juga misalnya kalau kita punya reaksi organik sintesis organik kita mau memisahkan produk sintesis kita dari raw material atau dari katalisnya nah kita bisa memakai metode ekstraksi ya ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terkadang ada kalanya si alkohol sebagian itu bisa terikut dengan organik, dengan fase organiknya. Nah, kalau seperti itu, yang bisa dilakukan adalah, ini kan udah-udah terpisah, kita keluarkan lah bagian ini, nah kita bisa masukkan lagi air ke sini. Nah, sehingga alkohol-alkohol yang masih ada di produk ini bisa tercuci, ya istilahnya wash, dan akan pindah ke air. Nah, jadi makanya selalu kita itu proses ekstraksi itu tidak akan berulang, berulang berulang berapa kali, supaya dia bisa semakin impurity-nya itu bisa semakin banyak hilang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Sudah. Sudah? Sudah, ma'am. Isopentang ya, isopentang ya, isopentil acetate tadi, si ester tadi. Nah, si ester tadi akan tetap ada di funnel, kenapa? Karena dia larut ke organic layer-nya. Sementara impurity-nya ya, yang tidak kita inginkan ya itu misalnya raw materialnya, seperti acetic acid-nya, isopentanolnya, asamnya. Nah, itu akan pindah ke bagian airnya, aqueous layer-nya. Jadi sudah terpisah ketika kita melakukan ekstraksi dan sedikit wash. Ya. Sudah. Sudah? 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 belum ma'am terima kasih sudah men nah disini kita bisa lihat bahwa was was itu kan tadi setelah ekstraksi was itu beda dengan ekstraksi kalau ekstraksi fungsinya kita mengambil mengambil yang kita inginkan sementara was itu kita menghilangkan produk yang tidak kita inginkan dengan air jadi artinya untuk proses was itu produk yang tidak kita inginkan itu harus polar lebih polar dibandingkan produk kita jadi harus kepolarannya berbeda kenapa? karena kita me-wash itu proses wash itu kita pakai air kalau kepolarannya sama kan otomatis yang kita inginkan itu bisa juga pindah ke air tersebut makanya kalau dalam hal ini kan kebetulan isopentyl tadi ester tadi ya kan dia memang less polar dibandingkan dengan alkohol sehingga ketika kita sudah punya si ester tadi di dalam pelarut yang less polar kita bisa wash kita masukkan air nah dengan harapan alkohol yang masih tersisa di di pasa organik tadi bisa pindah ke air oke 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 Kalau sudah selesai diinfokan ya. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sekarang densitas. Jadi yang perlu kalian ketahui juga, tadi kan kita berbicara polar dan non-polar. Polar dengan less polar. Jadi kalau untuk yang Esther tadi, kita memisahkannya berdasarkan perbedaan kepolaran. Nah, untuk ekstraksi ini, kita juga pisahkan bisa berdasarkan densitas. Nah, jadi biasanya organic layer itu dia di atas, bisa di atas, bisa di bawah. Tergantung pada yang mana lebih besar densitasnya. Nah, persaratannya itu dua larutan yang berbeda densitas ini, dia harus imisible. Jadi dia nggak boleh bercampur. Nah, jadi yang lebih kecil densitasnya itu akan berada di atas dari funnel. Sementara separatory funnel tadi. Sementara kalau yang lebih berat dia, dia akan ada di bawah separatory funnel. Nah, jadi kita akan ada di bawah separatory funnel. Terima kasih. 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 Contohnya, kalau kita punya pelarut yang mengandung halogen atau misalnya pelarut yang tidak mengandung halogen, nah itu berbeda densitasnya. Jadi contohnya ini umumnya kalau ada pelarut yang non-halogen berarti dia tidak mengandung halogen, densitasnya itu kurang dari 1 gram per mililiter. Jadi artinya kalau dia bercampur dengan air, dia akan di atas, sementara air akan di bawah. Nah, tapi kalau misalnya kita punya pelarut yang mengandung halogen, dia itu densitasnya itu lebih besar dari air. Jadi lebih besar dari 1 gram per mililiter. Jadi akibatnya kalau misalnya kita mengekstraksi menggunakan halogenated solvent, nah artinya si organik solvennya itu akan ke bawah dari separatory panelnya. Sementara si airnya itu akan di atas. Jadi ini catatan untuk kita, jadi untuk ekstraksi itu pertama kita bisa memisahkan berdasarkan kepolaran. Kedua, kita bisa memisahkan berat jenis. Nah, di sini kan kita ada catatan bahwa kalau misalnya pelarut yang tidak ada halogennya, nah dia akan di atas. Nah, kenapa? Karena densitasnya lebih kecil dari 1 gram per mililiter. Sementara kalau kita menggunakan pelarut yang mengandung halogen, dia densitasnya lebih besar dari 1, nah akibatnya dia akan jatuh ke bawah gitu ya. Dia akan di bawah separatory panel. Ini dia catatan, berarti kan ada dua hal yang bisa kita gunakan untuk pemisahan menggunakan ekstraksi. Jadi pertama bisa memakai kepolaran, ya jadi penentuannya bisa berdasarkan polar tidaknya senyawa. Nah, kedua kita bisa menentukan berdasarkan densitas. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini dia kan. Kalau kita pakai di ethyl ether, di ethyl ether ini adalah non-halogenated solvent. Nah, jadi dia akan di atas. Tapi kalau kita pakai di klorometin yang merupakan halogenated solvent, nah dia akan di bawah. Jadi berarti selain halogenated solvent, biasanya umumnya organic solvent itu dia akan di atas ini. Ya, artinya berat jenisnya lebih kecil daripada air. Nah, tapi kalau halogenated, dia pasti akan di bawah. Ya, akan di bawah. Sudah. Sudah? Sudah. 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 Nah, ini dia contohnya ya. Kalau kita punya pentene, dia 0,626. Petroleum ether 0,653. Nah, hexane itu 0,655. Nah, ini nilai dari berat jenisnya. Nah, ethyl acetate dia 0,902. Nah, air itu 0,998. Artinya ethyl acetate dengan air itu susah itu pasti memisahkan ya. Kenapa? Karena berat jenisnya agak dekat gitu ya. Agak dekat. Nah, tapi di klorometin, nah dia ini semua dengan klorofoam. Ini kan semua halogenated solvent kan. Nah, dia berat jenisnya lebih besar dari air. Berat jenisnya lebih besar dari air. Ya. Berat jenisnya lebih besar dari air. Nah, air itu adalah air. Sudah? Belum? Sudah? Nah, sekarang ini bagaimana kalau misalnya kita punya Larutan yang encer Kalau larutan encer itu kan berarti dia konsentrasinya mendekati Densitasnya mendekati densitas dari pelarut Densitasnya mendekati densitas pelarut Apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Kalau kita punya 10% NOH dalam larutan Artinya kan airnya itu 90% Nah, jadi berarti densitas dari 10% NOH itu adalah mendekati densitas air yaitu 1 gram per mililiter Nah, jadi dalam hal ini berarti Kalau kita memisahkan kelima dan saat menonton! Sebelumnya kalau kita memisahkan lalu dari 10% NOH otomatis si larutan 10% NOH itu akan di bawah separatory funnel Sementara CD ethyl ether akan di atas. Karena gimana pun 10% NOH berat jenisnya akan mendekati berat jenis air. Terima kasih sudah menonton! Selesai belum? Sudah? Sudah. Sudah ya. Jadi berarti ternyata kalau kita hitung-hitung dengan hati-hati, densitas NOH itu adalah 1,2 gram per mililiter. Jadi sedikit lebih tinggi daripada air. Jadi tetap saja di ethyl ether itu akan di atas. Tapi artinya di sini, kalau kita punya 10% NOH, kemungkinan besar kita tidak bisa menggunakan ekstraksi dengan memakai pelarut halogenetid. Karena tadi kalian lihat di tabel tadi pelarut halogenetid berat jenisnya adalah di atas 1,2. Jadi akan susah memisahkan 10% NOH dengan halogenetid solvent. sudah? 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 Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, ini kita lihat. Berarti kan kalau misalnya kita punya pelarut, lebih tinggi densitasnya dari pelarut. Misalnya larutan, densitas dari larutan lebih tinggi dari pelarutnya, itu agak susah gitu ya. Kita pisahkan dengan menggunakan diklorometin. Nah, misalnya contohnya di sini, saturated sodium chloride. Artinya sodium chloride-nya konsentrasi tinggi. Nah, dia itu biasanya densitasnya adalah 1,2 gram per mililiter. Nah, jadi tidak akan bisa kita memisahkan saturated sodium chloride dengan pelarut yang halogenetid, seperti diklorometin. Karena diklorometin juga densitasnya adalah sekitar 1,2 gram per mililiter. Jadi benar-benar di sini kalian tidak hanya harus memperhatikan kepolaran dalam ekstraksi, tetapi juga kalian harus memperhatikan bagaimana densitas dari si larutan dan pelarutnya. Terima kasih. Sudah, biar kita lanjutkan. Sudah, Mem. Ini berarti, nanti bagaimana kita menentukan itu aqueous atau tidak, salah satunya kita menggunakan dengan si densitas dari si pelarutnya. Jadi kalau misalnya kita gunakan pelarut di ethyl ether, artinya dia densitasnya lebih kecil dari 1 gram per mililiter, berarti yang aqueous itu yang ada di bawah. Tapi kalau yang kita gunakan pelarut halogenated, yang artinya densitasnya lebih besar dari 1, berarti yang aqueous itu ada di atas, yang organik ada di bawah. Jadi salah satu cara untuk memprediksi yang mana aqueous atau tidak, dengan memastikan jenis pelarut apa yang kita gunakan ketika mengekstraksi. Sudah. 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 Sudah? Sudah, Ma'am. Sudah, ya. Nah, jadi di sini, ya kan? Ini kita punya, kita misalnya cara yang lain, itu kan cara pertama tadi dengan mengetahui secara pasti densitas dari si pelarut organiknya. Nah, cara yang kedua, misalnya kita punya ini, kan? Kita nggak tahu densitas dari pelarut kita ini. Nah, jadi kita sedikit masukkan air ke dinding ini, ke dinding dari funnel-nya. Nah, nanti kita perhatikan airnya itu jatuh ke atas atau ke bawah. Misalnya kalau airnya jatuh ke bawah, otomatis kita bisa pastikan kalau yang hijau ini merupakan aqueous layer. Tapi kalau si air itu ke sini, berarti artinya yang atas yang aqueous. Jadi kita harus memperhatikan ke mana airnya itu jatuh. Nah, itu yang akan menentukan yang mana aqueous, yang mana organic layer. Ya? 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 Sudah Oke Saya rasa cukup dulu Ya Cukup dulu Karena ini kita dari tadi sudah apa Kita lanjutkan Lagi hari Jumat Nah mudah-mudahan hari Jumat Kita bisa bertemu secara offline Saya minta maaf Hari ini kita harus online Ada pertanyaan sampai disini? Tidak ada Kalau tidak ada Sampai hari Jumat Oke bye